Rekayasa arus lalu lintas akan diperlakukan pada arus muda kelebaran tahun 2023 ini dimana mulai tanggal 18 hingga 21 April mendatang akan diperlakukan one way bagi kendaraan di tol, dari tol Cikampek hingga tol Kalikangkung di Semarang Untuk memperlancar one way nantinya, jajaran Satelantas Polres Berbes mulai mempersiapkan segala rekayasa lalu lintas Salah satunya yakni akan menutup akses masuk bagi kendaraan yang akan menuju arah para Jakarta Tiga pintu tol yang akan ditutup yakni tol pejagan, berbes barat dan berbes timur dimana semua kendaraan ke arah barat untuk tetap melalui jalur pantura bila one way di dalam tol diperlakukan Kendaraan yang masuk dalam tol di saat arus mudik ya arus mudik itu nanti kendaraan yang dari pejagan atau mengarah ke pejagan sementara kita alihkan lewat pantura kemudian kendaraan bisa masuk lewat berbes darat maupun berbes imun gitu, in dan on rekayasa lalu lintas nantinya akan diperlakukan dari mulai gerbang tol hingga simpang susun dengan pemasangan water barrier jajaran kepolisian juga akan menempatkan personilnya di pertikaan pantura menuju tol sehingga kendaraan ke arah barat tetap melintasi jalur pantura aku Subra Mono, Sumarang TV